Ibu tau gak kata-kata pandangan itu malah merendahkan harga diri kaum wanita Dan ibu sadar gak bahwa ibu ini juga seorang wanita Wanita tua lagi Dan seorang wanita tua ku yowes orapena Bu, orapena dikawin Istrinya adalah istri yang sempur Nek sing sebelah sana punya istri gak? Rapena diri gak? Ya tak? Nek sing si ji ini bu, rapen rohaku, ratau ke tok Sing si ji, bu, berapa enak pak? Tinggal dijual ke, bu itu dijual moralan rohaku Tetapi kita akan mengedepankan Salah satu struktur yang akan menjadi pertimbangan penjenengan Bagaimana memilih seorang pemimpin Hai ibu Dari kosa kata yang jeningan ucapkan Dan dari intonasi-intonasi yang jeningan lontarkan Serta yang terlihat dari fisik panjenengan Saya yakin kok panjenengan ini adalah orang yang punya pendidikan tinggi Comment like lah Tapi kenapa ya? Tutur kata anda itu mengandung kata-kata sampah Dalam video tersebut Ibu bernarasi Dalam konteks bagaimana caranya Bagaimana memilih seorang pemimpin Tapi dalam narasi tersebut bagi saya Itu malah merendahkan kaum wanita Termasuk ibu sendiri Ya Di situ ibu mengatakan Sing si ji orang di bojo Sopo ibu negara Ya Itu tidak masalah bagi saya Tapi yang satu lagi Ya Apakah itu tidak merendahkan kaum ibu sendiri Kaum wanita Dan ibu sadar gak? Bahwa ibu itu juga seorang wanita Wanita tua lagi Ya Dalam ekspektasi saya Seorang wanita itu Ya Yowes ora penak bu Ya Ora penak di kawin Ya Ya Dan mungkin ekspektasi-ekspektasi yang seperti ini Banyak orang Yang punya ekspektasi yang sama Tentang ibu Ya Dan apakah suami ibu Itu meninggalkan ibu Karena ibu ora penak Ha 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 Saya gak mau tahu tentang itu semuanya ibu Entah jenengan ditinggal Atau tidak bahagia Atau tidak Itu urusan keluarga anda Yang jelas Satu hal yang ingin saya sampaikan Pak jenengan Ketika Pak jenengan Bernarasi bertujuan Untuk mencari seorang pemimpin Jangan menjatuhkan harga diri orang lain Apalagi harga diri seorang wanita Ibu Ya Ya Ha 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 Dan sebenarnya Saat ini Hati kecil saya mengatakan Bertentangan saya membuat konten yang seperti ini Karena apa ketika saya membuat konten penentangan yang seperti ini Akan menjatuhkan harga diri seorang wanita pula Harga diri dari ibu Ya Ya Ha Karena saya sadar betul Saya terlahir dari seorang rahim wanita Ya Dan tolonglah ibu Ibu adalah kaum-kaum-kaum orang yang punya pendidikan tinggi Kaum intelek Tolonglah Ketika mencari suara Ketika mencari simpati masyarakat Ya Tunjukkan kinerja anda Tunjukkan bahwa jenengan mampu Jangan menjatuhkan dari fisik Atau apapun seseorang Karena fisik Ataupun Perjodohan Itu di tangan Tuhan Ibu Ingat Ya Ya Jadi Ketika jenengan bernarasi Itu yang baik-baik Aja Ibu Ya Ini Jadi sahabatku ya Ketika kamu Di tanggal 24 Februari nanti Pikirkan mulai sekarang Siapa yang ingin kau pilih Dan pilihlah seorang pemimpin Yang punya jiwa besar Jangan kau pilih karena pribadinya Hanya karena pribadinya Jangan mencampur adukan Masalah-masalah personalnya Jangan mencampur adukan urusan pribadimu Atau dendam pribadimu kepada dia Tapi pilihlah seorang pemimpin Yang benar-benar Punya kemampuan Yang bisa membangun Memajukan negeri ini Dan satu hal yang pasti Itu terlihat Dengan rekam jejaknya Apa yang telah diakerjakan Dan apa yang telah disampaikan Oleh beliau Jangan pilih seorang pemimpin Yang hanya pandai berbicara Dan hanya memberikan Sebuah janji-janji semata Ya itu sahabatku Buat semuanya Sahabat-sahabatku Salam NKRG Harga Mati Dan Bini Katungga Ika Di hati Merdeka Aku kadang lagi Konten nge-nge Aku ngomong-ngomong Dewi bos Tapi kadang emosi Dewi juga Ya Buh aku ngomong apa Aku Dewi Ambil diriku sendiri Yang gak paham Aku ngomong apa Salam NKRG Buat Pak Jeningan Nih selamat menikmati